Assalamualaikum, balik lagi sama gue, insiders.indo Oke, kali ini beritanya tentang Persija Jakarta Jordi Amat segera bergabung ke Persija Jakarta Gue nanti mau kasih sedikit prediksi susunan line up Kalau misalkan Jordi Amat bergabung Gue kasih sedikit catatan gue tentang Jordi Amat dulu, oke? Jordi Amat dipastikan meninggalkan KAS EUPEN Dan membuka peluang berkarir di Indonesia Ini pemain yang akan dinaturalisasi sama Indonesia Jadi dia kemungkinan akan bermain di timnas Indonesia nanti Oke, beberapa klub punya potensi untuk merekrut back 30 tahun ini Usianya 30 tahun, salah satunya yang paling kuat adalah Persija Jakarta Jordi Amat punya karir yang cukup bagus di Eropa Ini gue kasih ada sedikit catatan gue Dia kelahiran Barcelona, oke? Dia pernah bermain di Espanyol Dia pernah bermain di Rayo Valecano Dia pernah bermain di Swansea City Gila itu, dia pernah bermain di Real Betis waktu itu juga Balik lagi ke Swansea, Valecano Dan yang terakhir ini di KAS EUPEN Nilai transfernya kurang lebih sekarang harganya 17 miliar Dia sempat harga tertinggi dia 86 miliar Ketika dibeli sama Swansea di Liga Inggris Gila, ini karirnya cukup luar biasa ini orang Saat ini dia menjadi kandidat pemain naturalisasi untuk timnas Tadi udah gue bahas Proses naturalisasi ex-pemain Swansea City ini Tengah berjalan sejak beberapa waktu lalu Menurut situs resmi EUPEN Aku akan, si Jordi Amat ini akan melanjutkan karirnya di Indonesia Jadi si klub lamanya ini udah ngerilis pernyataan resmi Bahwa dia akan bermain di Liga Indonesia Nah, gue mau berangan-angan nih Jika Jordi Amat bergabung sama Persija Ini susunan line up-nya Nah, gue omongin terus gue taruh gambarnya disini ya Ini gue disiapin gambarnya Aduh, mana lagi tuh Gue disiapin gambarnya ntar gue taruh di sebelah sini deh Keepernya ada Andre Tani Back kanan ada Rio Fahmi Terus ada back kirinya Firza Back tengahnya Hansamuyama Back tengah lagi Jordi Amat Jordi Amat posisinya dia sebagai back Maka emang kita Lini yang paling lemah di kita itu back Jadi pembelian Jordi Amat ini sangat penting banget Gelandangnya Abimanyu dan Shah Bandi Saib kanan Riko seperti biasa Kiri ada Niko yang saling menusuk Konate playmaker-nya Strikernya Taufik Catatan buat gue Taufik dan Rio Fahmi ini sebenernya masih bisa diganti Kalau gue Rio Fahmi masih oke Tapi dia belum bisa di partai yang terus-terusan bergulir kayak gini Jadi harusnya back kanan ini lebih mantep lagi Persija harus beli back kanan lagi satu yang buat menggantikan Rio Fahmi Atau Marco Mota bisa dimaksimalkan Striker ini yang paling penting gue gak percaya sama Taufik Mungkin Persija harus ngejual strikernya salah satunya Dan harus beli satu striker yang bener-bener striker kayak Spaso Atau Ciro sekalian Jadi Taufik gak masuk hitungan gue Oke itu sedikit ulasan dari gue Kalau misalkan lo komentar di bawah Kira-kira yang dari susunan line up ini Siapa yang perlu ditambah Siapa yang perlu diganti Oke Jangan lupa lo follow juga Instagram kita Persija underscore insight Sama insider titik indo Oke itu Instagram kita dua-duanya Oke segitu dulu video dari gue Makasih lo udah nonton sampai sekarang Sampai gue ngomong ini lo udah mesti nonton Terima kasih banyak Lo subscribe Lo like dan lo comment Share ke anak-anak The Jack lainnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh